Terima kasih. Terima kasih. Kami di sini mendampingi Ibu Nuning, klien kami ini, untuk menghadiri sidang kebatalan pernikahan yang dimohonkan oleh saudara. Terima kasih. Terima kasih. Pernikahan berlangsung di mana? Di KUA atau KUA? KUA, di ruang kepala. KUA Cilandak ya? KUA Cilandak setelah sah, langsung dari pihak Alif, mengicarakan pergi, dia untuk pergi ada urusan, menyampaikan kepada pihak klien kami, kemudian sudah sampai situ aja. Jadi barulah sampai sekarang. Berarti ini dijodohkan oleh keluarganya? Sahabatnya? Sahabatnya. Iya, sahabat Ibu Nuning. Dan sahabatnya itu pun sampai sekarang juga tidak tahu keberadaannya. Setelah kita hubungi apa segala macam, keberadaannya pun sudah tidak ada. Nah, sebenarnya Ibu Nuning pun ketika setelah Mas Alif itu pergi di saat pernikahan itu, membawa buku nikah itu, sudah sempat mencari keberadaannya. Seperti itu. Sempat mencari kesana-kesini, tapi tidak ada hasil. Akhirnya, selama 11 tahun ini, statusnya Ibu Nuning sendiri digantung. Masih ada pintu maaf buat Bang Alif? Maaf dalam artian, kalau misalnya dia ingin melanjutkan pernikahan, Mbak Nuning masih menerima gitu? Enggak. Setelahnya kita dikenali, jadi kita hanya langsung menikah. Kemarin lah. Berapa hari nggak kenal? Kurang lebih ya, 22 atau 22. Waktu itu yang bikin Mbak Nuning yakin buat nikah sama Bang Alif itu apa sih? Mungkin selain karena dikenalin sama keluarga gitu. Karena juga sudah waktunya saya untuk menikah. Berapa tahun Mbak Jarang sama Alif? Alif di usia 20 ya, Mas. Mbaknya di usia 29. Makanya mantap untuk menikah. Tapi waktu itu cuma kenal sosok Alif sebagai pengusaha aja? Iya. Belum kenal dia orang Malaysia dan segala macemnya? Kalau untuk orang Malaysia-nya kita tak tahu. Kalau untuk PR. Mbak, tapi menyangka tidak tujuan dia meningkat ternyata ada tujuan lain dibalik itu gitu? Enggak. Saya pribadi ya. Terus sehari ditinggal, apa yang Mbak rasa, Pak? Ya namanya perempuan ya pastinya sedih. Iya lah, pasti sedih lah. Ya banyak lah. Keluarga gimana Mbak? Keluarga sendiri ya pastinya lebih, ini ya, lebih, tak latir lah. Sampai akhirnya kan hendus saya juga kan mengalami hidup. Itu karena makin-makinnya begitu. Sudah berusaha mencari kenungannya atau alamat KTP dan segala macem, Pak? Kalau untuk mencari sih kita akan mencari yang dari dunia. Cuman kan saya nggak tahu kalau misalkan alamatnya dia di mana, karena kan dokumen semua dibawa. Dokumennya semuanya dibawa. Jadi setelah itu luas kontak juga. Dan dokumennya statusnya dibawa oleh Anak. Itu aja, kan? Dan Anak baru tahu setelah 11 tahun sekarang ini ya? Iya, 11 tahun. Gak pernah nonton TV gitu, Pak. Kalau nonton TV kan, dulu kan orangnya berbeda ya? Maksudnya dari yang dulu sampai sekarang kan berbeda. Udah pangling. Oh, udah pangling sayangnya. Kalau dulu kan mungkin masih terlihat lebih mudah ya pasti ya? Mbak, waktu nikah tuh, biasakan kalau nikah tuh dua pihak keluarga tuh hadir. Nah, di waktu pernikahan, Pak, gimana? Saya hadir ada. Pihaknya Alif? Saya sendiri hadir. Kalau ke pihaknya dia juga ada saksinya. Itu siapa, Pak? Maksudnya keluarganya dia, adeknya, atau omnya? Ya itu, kayak sih ada keluarganya atau apa sih? Keluarganya. Keluarganya ya. Pihak dari sana apa? Dari apa? Dari Malaysia. Bisa ditanyakan. Terang paham? Iya. Terus, target hari ini tiba-tiba mengajukan pembatalan pemerintahanmu? Iya, saya sendiri kaget. Karena kita kan menikah benar-benar sah di KUA. Tiba-tiba minta pembatalan, begitu aja ya saya nggak. Dia pribadi sudah minta maaf? Belum ada pertemuan. Belum ada pertemuan. Belum ada pertemuan sampai saat ini. Dia nggak ada etiket sama sekali, Pak. Saya ngobrol baik-baik dulu nih sama Mbak Nuning gitu. Iya, itu udah dijawab. Belum ada pertemuan sih. Sampai saat ini berarti kan belum. Tapi kalau ada menuntut sama alifnya nggak? Karena kan selama 11 tahun secara nafkah juga nggak ada. Komunikasi juga nggak ada. Kalau nanti dipertemukan, ada menuntut sesuatu nggak? Ya, seperti tadi yang udah disampaikan oleh Mbak. Bahwa dia ada pesan atau unek-unek yang sifatnya pribadi yang mau disampaikan nanti ketika ketemu ya Mbak ya. Iya, udah. Itu pasti ada. Mbak, tapi Mbak ngerasa nggak sih ada 11 tahun, Mbak, gue masih punya suami loh. Ngerasain itu nggak sih maksudnya selama perjalanan 11 tahun itu? Iya, saya ngerasain. Maka itu saya sampai sekarang menunggu kan? Menunggu kejelasan saya. Jadi saya merasakan kalau memang saya masih punya suami. Karena saya sendiri juga kan, saya yakin lah istilahnya di KUA sana pasti masih menyimpan data-data saya. Iya, pasti lah. Iya. Iya lah Mbak. Namanya perempuan, masa istilahnya kalaupun memang udah nggak ada hubungan ya tolong. Diselesaikan nggak? Biar sama-sama saya juga bisa melanjutkan hidup saya, dia juga mungkin bisa melanjutkan hidup dengan siapa lah gitu. Yang penting urusin saya dulu gitu. Jelasin saya dulu gimana posisi saya. Selama masih kan? Sama ibu saya juga jadi sakit kan istilahnya. Anaknya sampai sekarang. Mungkin sangat merasa tidak dihargai ya. Iya, iya itu. Saya sedih sama kondisi ibu saya juga. Yang sampai saat ini. Mungkin orang lain dia juga nggak punya anak kan seperti ini. Saya itu belum. Kondisi ibu saat ini memang seperti apa Mbak? Mungkin saya sakit. Udah lama mungkin sakit. Ya mungkin dia menahan dari dulu-dulu lah ya. Gimana keadaan anaknya. Atau gimana gitu. Pasti namanya orang tua. Mungkin di bambangnya. Jadi beban pikiran orang tua. Ya sampai akhirnya saya jadi sakit. Mungkin menanggung derita anaknya. Ya sama saling menguatkan aja semua. Saling menguatkan ajalah dari pihak ibu saya. Dari saya pribadi. Juga harus tetap melanjutkan hidupkan. Nggak mungkin saya harus diem aja. Terpaku di rumah gitu. Diem aja. Nggak usah. Sedangkan ibu saya kan sakit. Saya harus meobati ibu saya setiap. Hampir setiap hari. Mbak, 11 tahun kan waktu yang lama. Gimana sih menjawab pertanyaan orang-orang. Suami kamu dimana gitu-gitu. Itu diem. Pasti tahu bayangan-bayangannya. Seperti apa ya. Karena kita sama salperempuan. Pasti ya. Merasa tertekan. Iya. Batin sakit juga pasti. Malu. Banyak lalu. Kalau soal perasaan udah pasti tahu lah ya. Gitu loh. Khususnya 11 tahun. Eh udah. Soal itu. Khususnya 11 tahun. 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 Khususnya 11 tahun.